Tetap berlangsung sesuai jadwal pada November nanti. Komisioner KPU, Idam Holik, menjelaskan jadwal pilkada mengacu pada Undang-Undang Pilkada tentang jadwal kontestasi pemimpin tingkat daerah. KPU tak mau mengomentari soal revisi Undang-Undang Pilkada masih berjalan yang memunculkan kemungkinan perubahan jadwal pilkada. Sampai saat ini Pasal 201 Ayat 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini belum ada perubahannya dan bahkan KPU telah menerbitkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan jadwal pelaksanaan pemilihan serentak nasional yang dimana tanggal 27 November 2024 adalah hari pemungkutan suara pemilihan atau pilkada serentak nasional. Jadi hal demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan sorba yang berlaku. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan adanya potensi cawe-cawe presiden dalam pilkada Jakarta lewat RUU daerah khusus Jakarta. Ia meminta masyarakat awasi pembahasan rancangan aturan ini. Sekarang RUU DKJ masih dipahas, namun ada aturan yang menunjukkan kalau gubernur dan wakilnya ditunjuk. Diangkat dan diperhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul dan pendapat DPRD. Sementara Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia membantah DPR membahas pasal yang memungkinkan gubernur DKI dipilih presiden. Pilkada oleh MK ditetapkan secara definitif harus berlangsung November. Saya juga minta masyarakat agar mengawal pembahasan RUU daerah khusus Jakarta. Karena undang-undang itu memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang KN. Tapi ada satu isi yang disitu sangat mengicoh kalau saudara tidak hati-hati. yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh presiden langsung. Karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih dua nama oleh DPR lalu diserahkan kepada presiden. Presiden nentukan satu. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Tidak ada sebetulnya soal pemilihan gubernur DKI itu melalui penetapan atau pengangkatan presiden. Tetapi kan sudah diklarifikasi juga oleh teman-teman balek itu sebenarnya usulan dari BAMUS Betawi atau apa gitu ya. Nah dan kemudian pemerintah juga sudah membantahnya bahwa tidak pernah ada usulan itu dari pemerintah. Dan terakhir hampir semua fraksi seingat saya itu menyatakan tidak setuju dengan konsep yang sekarang sudah ada di dalam draft itu. Ada sejumlah pasal bermasalah dalam RUU daerah khusus Jakarta salah satunya di pasal 10 ayat 2 yang menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat TPRD. Ini artinya terpilihnya gubernur dan wakil gubernur bukan lagi melalui pemilihan kepala daerah. Pertanyaannya apakah rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta harus diwaspadai karena berpotensi ada cawe-cawe presiden seperti yang disebut mantan Menko Polukami juga sekaligus calon wakil presiden pemilu 2024 Mahfud MD. Kita bahas bersama Ahmad Doli Kurnia Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan juga Titi Anggra ini dosen pemilu fakultas hukum Universitas Indonesia. Selamat sore Mbak Titi.